Intro Wah, ternyata gak mudah nih cari kepiting rajungan Iya pak, sakit pinggang pak Apa lagi nih? Intro 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 Lalu, pas, pas, pas Pas, 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 pas asap, 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 asap. Sebelum kita kenalin, itu ada anak-anak lagi pada main. Kita gabung yuk. Ayo Cici, aku main dulu ya sama anak ya. Loh, kan kita mau cari para nelayan rajungan. Gimana sih? Ya, katanya mau nganterin. Sebentar dah, sebentar. Jadi gini mainnya. Kalau di daerah kalian, apa nama permainan ini? Setiap lagu habis, anak harus memilih salah satu dari Nyak dan penjaga yang satu. Hingga jumlah anak untuk memilih habis. Setelah habis, Nyak harus menjaga anak-anak yang memilihnya agar tidak tersentuh pemain lawan. Jika tersentuh, anaknya akan menjadi pemain lawan. Begitupun sebaliknya ya. Wah, ini seru banget. Udah lama banget nih, Nyak gak main permainan seperti ini. Akhirnya, tim Nyak nih yang menang. Walau hanya bermain seperti ini, tapi cukup mengurus tenaga nih. Oh iya, Nyak hampir lupa. Nyak mau cari nelayan rajungan sama Uci. Kira-kira Uci kemana ya? Oke pak, mau nyari apa pak? Nyari piting. Nyari ke piting, di mana? Piting rajungan, di laut. Di laut, boleh ke pak? Iya, boleh, boleh. Ayo pak, mari pak. Kebetulan sekali, Nyak bertemu dengan nelayan rajungan yang mau turun ke laut untuk menjaring rajungan. Tapi Uci kemana ya? Maaf ya Ci, Nyak tinggal ke laut dulu. Daerah Lampung Timur, khususnya desa Margasari, memang terkenal dengan penghasil rajungannya. Bahkan di sini, menjadi peringkat ketiga terbanyak se-Indonesia untuk penghasil rajungan. Wih, mantap kan kampungnya? Perjalanan menuju spot rajungan memakan waktu 1 hingga 2 jam. Tergantung jarak spot yang akan dituju. Berangkat pak! Memang udara di laut sangat segar. Sepertinya, Nyak betah di laut. Tiba di spot, para nelayan langsung mencari titik tanda mereka menaruh jaring. Biasanya, jaring sudah ditebar saat malam hari. Dan paginya, nelayan tinggal mengangkat jaring dan melihat hasilnya. Jaring ditandai dengan kayu dan bendera. Masing-masing nelayan mempunyai warna bendera masing-masing. Sehingga, jaringnya tidak akan tertukar. Setelah tanda titik pelampung diangkat, kini saatnya memulai menarik jaring. Jika rezeki sedang bagus, rajungannya yang menempel di jaring. Dan sebaliknya, jika lagi jelek, bukan tidak mungkin jaring tidak mendapatkan apa-apa. Wah, baru sebentar mengangkat jaring, Nyak sudah kelelahan nih. Wah, ternyata belum lama jaring ditarik, sudah membuahkan hasil nih. Nyak diberi sarung tangan oleh salah satu nelayan, agar tangannya tidak sakit saat menarik jaring. Terima kasih ya, Pak. Selain rajungan, apapun dapat tersangkut di jaring, tidak jarang jaring rusak karena tersangkut batu atau karang. Dalam jaring, biasanya tim layan berjumlah tiga orang dan masing-masing mempunyai tugas. Ada yang mengarahkan kafal, ada yang menarik jaring, dan ada yang melepaskan apapun yang tersangkut di jaring. Mengangkat jaring biasanya dilakukan pada pagi hari karena jika terlambat, jaring akan tersangkut oleh kafal troll yang beroperasi pada siang hari. Bukan hanya rusak, bahkan jaring dapat hilang. Satu demi satu, rajungan berhasil didapatkan. Gak mudah, Pak, ya? Susah banget. Tuh, gede-gede lagi, Pak. Pegelnya, Pak, pingin saya, Pak. Sakit ya? Iya, gak biasa saya, Pak. Ini benar-benar bukan pekerjaan ringan. Baru sebentar saja, badannya sudah sakit-sakit. Bum, besar apa, Nabi? Enggak kebayang, nih, bapak-bapak yang menarik jaring ini setiap hari. Teman-teman, kalau beli ikan atau rajungan sama layan, jangan ditawar, ya. Susah banget perjuangannya mengambil ikan atau rajungannya. Dapat lagi, Pak. Tarik terus, Pak. Sepertinya, hasil jaring kali ini lumayan, nih. Wah, ternyata gak mudah, nih, cari kepiting rajungan. Iya, Pak. Sakit pinggang, Pak. Dapat lagi, nih. Akhirnya, sampai juga, nih, di ujung jaring. Sesampainya di darat, jaring langsung dipindahkan dari kapal. Rajungan juga langsung dilepaskan dari jaring untuk ditimbang dan dijual. Eh, tapi ngomong-ngomong, si Uci kemana, ya? Wah, dapat apa aja, Pak? Lebih banyak, nih, kita. Dapat kepiting, dapat ikan, nih. Iya, banget, ya? Iya, tadi dapat kerang juga banyak. Ada kerangnya juga? Ada. Uci bantu lepas rajungannya dari jaringnya, ya. Agak susah-susah gampang juga, ya, kak, ngelepasinya. Lebih susah, ya. Ketengah sana, ngambilnya. Oh, gitu. Iya, Pak, ya? Iya. Soalnya kita harus menarik, apa namanya, jala, ya? Jaring, jaring. Terus, habis dari sini, prosesnya apa lagi, nih, yuk? Habis dari sini, rajungan langsung dipimbang untuk dijual kepada penumpul. Nah, hari ini kita bakal masak rajungan, nih, ya, Ci? Iya, bener, Pak. Ini mau dibuat apa, nih, Ci? Nah, kali ini rajungan yang udah kita panen tadi, nih, Kak, bakal diolah sebagai olahan pindang rajungan. Kalau urusan kupas-mupas dan membersihkan rajungan, nyaklah jagonya. Dalam sekejap, semua rajungan bersih, nih. Daging rajungan memiliki kandungan omega-3 yang cukup tinggi, yang berfungsi menjaga kesehatan otak. Bukan hanya itu, rajungan juga dapat berfungsi sebagai pencegah radikal bebas masuk. Ini karena rajungan memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Mantap, kan, Ci? Manfaat dari rajungan ini. Kalau kamu ngapain, Ci? Ya, ini layaknya perempuan pada umumnya. Buat bumbu pastinya. Bumbunya juga gak sulit kok. Ada bawang putih, jahe, dan kunyit sebagai pengilang amis. Bawang merah, cabai merah, garam, dan juga gula agar bumbu lebih mudah untuk dihaluskan. Semangat menghaluskan bumbunya, ya. Pasti, dong. Kamu gimana tuh rajungannya? Udah bersih belum? Aman. Udah gak sabar nih. Mau cepat ngicip rajungannya. Udah siap nih. Tinggal dimasak aja. Sini, biarnya yang masak. Tumis bumbu hingga harum. Tambahkan batang serai, dan juga daun salam. Agar menambah harum, dan nikmannya masakan. Setelah bumbu masak, tambahkan air secukupnya, agar bumbu tidak gosong. Setelah air mendidih, masukkan rajungan, dan aduk agar bumbu tercampur rata. Setelah rajungan hampir matang, masukkan tomat, dan juga nanas, agar rasa dari masakan semakin segar. Aduk, dan diamkan, hingga bumbu menyerap dengan sempurna. Bu, ini udah matang belum, Bu? Diangkat. Akhirnya, rajungannya siap, dan bisa dicicip. Naci, pindang rajungannya udah jadi. Wah, dari aromanya, Kak, udah ngegodak banget nih, dari tampilannya. Udah gak sabar ya. Gak sabar. Ini pake nasi. Enak banget ini, masih panas. Langsung gak sih? Langsung gas. Gimana, hasil masakan rajungannya? Mantap gak? Ini juara banget rasanya. Dagingnya tebal, rajungannya juga masih fresh. Jadi, rasanya juara banget. Rajungannya ini enak banget. Manis, karena ini seger ya, Ci? Seger banget, karena dari langsung turun dipanen, langsung kita eksekusi, langsung diolah. Enak banget. Terus bumbunya ini meresap, dan juga ada tambah nanas, jadi pedes asem. Ya gak sih, Ci? Ya, plus seger. Enak banget. Bukan cuma enak, rajungan juga memiliki banyak manfaat. Dari mulai rendah kalori, yang bagus banget buat kesehatan jantung, dan diet. Terus, tinggi omega-3, dan asem lemak, yang dapat membantu menurunkan kadar tekanan tinggi, dan juga sumber protein. Banyak juga ya manfaatnya. Nya kira, hanya tinggi kolesterol A aja. Itu mah kalau kebanyakan makannya. Makanya, kalau makan rajungan, ingat yang lain ya. Jangan makan sendiri. Di desa Margasari, terdapat tempat pengolahan rajungan nih. Jadi biasanya, para nelayan menjual hasil tangkapannya ke sini. Jadi seluruh rajungan yang sudah diambil dari laut tadi, dikumpulkan di sini, dan dilakukan perebusan serta pengupasan. Proses perebusan biasanya memakai waktu hingga setengah jam. Ini untuk memudahkan memisahkan daging dengan cangkang rajungan. Setelah direbus, rajungan dikupas dan dikumpulkan bagian dagingnya saja. Cara jual seperti ini lebih efektif dibandingkan menjual rajungan yang masih mentah. Resikonya sangat tinggi, karena rajungan yang telah mati akan cepat busuk dan tidak ada nilainya. Setelah dilepas dari cangkangnya, daging rajungan dicuci dan ditimbang lalu di-packing. Kini daging rajungan siap dikirim ke pabrik pemesannya. Saat ini saya dan Uci bareng Mbak Bunga mau buat? Mau buat rajungan telur ore. Iya. Kita bagi tugas ya, biar cepat selesai. Urusan telur biarnya yang kerjain. Kamu curang, cari kerjanya yang gampang. Terus, yang siapkan bubunya siapa? Tenang, urusan perbumbuan ada Mbak Bunga. Sudah nggak perlu dibantu. Ini udah Mbak? Oh, udah. Diapain lagi? Nanti tinggal digoreng, nanti minyaknya. Oh, oke. Siap Mbak, nyak goreng ya. Wah, ini cara masak rajungan yang berbeda nih. Mbak, ini udah matem belum Mbak ya? Oh, tunggu. Ini perlu dibalik Mbak. Balik. Balik. Rajungan sengaja digoreng terlebih dahulu, agar tidak amis, dan matang saat diolah menjadi masakan nanti. Mbak, ini udah Mbak. Oke, rajungannya sudah matang. Bumbu dan telurnya juga sudah siap, kan? Bisa nih, disekirakan yang masak. Tumis irisan bawang putih dan bawang merah. Kedua bumbu ini merupakan penyedap alami pada masakan. Lalu, masukkan telur yang telah dikocok ke dalam wajan. Sambil diaduk, seperti seluruh orang arik. Tambahkan garam dan gula, agar telur lebih terasa nikmat. Lalu, tambahkan kecap ke dalam wajan, agar masakan lebih manis dan gurih. Aduk hingga tercampur rata. Terakhir, masukkan bahan utamanya ya, rajungan yang telah digoreng. Wah, sepertinya mantap nih. Uh, ini sudah nggak sabar ingin nyicip. Sabar dong, kan masih ada tambahannya nih. Oh iya, terakhir tambahkan daun kemangi, biar masakan semakin segar rasanya. Bukan cuma kamu nih yang nggak sabar mau nyicip, ini juga udah nggak sabar mau makan. Setelah semua bahan matang, rajungan telur oreknya siap untuk dinikmati. Nah, rajungan orek telurnya udah jadi. Kita cobain nih. Hmm, aromanya lembang ucik. Uh, dari baunya udah menggoda banget nih. Luar biasa banget. Langsung aja kita eksikasi ya. Ayo mbak, ayo adik. Coba adik. Ternyata enak ya. Tadinya hampir ragu. Dan takutnya anis. Karena rajungan dicampur dengan telur. Tapi ini enak banget. Nggak enggak. Apalagi, makannya pakai nasi hangat. Ini unik banget. Dan cukup mudah dibuatnya. Ininya bisa coba di rumah. Ada yang unik nih Ci. Biasanya kalau orek pakai tempe. Nah sekarang, rajungan pakai telur. Beda ya Kak? Ucik juga pertama kali nih, makan rajungan di orek pakai telur. Bener banget. Ini rasanya unik. Terus gimana ya? Lembut ya? Lembutnya seger banget gak sih Kak? Karena bener-bener baru diambil, langsung diolah. Rajungan telur orek ini, juga salah satu makanan yang cuma ada di daerah ini. Ini salah satu menu warga, jika sedang laut. Karena mudah untuk dibuatnya. Memang kreatif ya, warga desa Margasari ini dalam mengolah makanan. Rasanya juga gak kalah sama masakan restoran. Gimana Ci rasanya, Ci? Bangi nih, Han. Desa Margasari, kecamatan Labuhan Maringgai, merupakan desa yang peduli dengan kelestarian hutan mangrove-nya. Selain dapat menjadi rumah tinggal buat banyak hewan, hutan mangrove juga dapat mencegah pengikisan daratan oleh air laut. Bukan hanya itu, hutan mangrove juga dapat digunakan sebagai tempat wisata. Selain segar, bersepeda di tempat seperti ini juga menyehatkan loh. Waduh, kasihkan sepedaan sampai lupa nih kalau sepedanya remnya rusak. Mas, 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 mas. Mas, 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 mas. Untung ada masnya nih. Jadi gak jatoh deh. Ini mau kemana mas? Mau menanam mangrove ya. Dimana mas? Di itu kejiru kaos. Boleh ikutan mas? Boleh, boleh, boleh. Pas banget nih. Nggak pengen tahu gimana caranya menanam mangrove. Ternyata sudah banyak keluarga lain nih di lokasi untuk menanam mangrove. Cukup mudah menanamnya. Masukkan ke dalam lubang yang sudah disediakan. Pastikan bibit pohon mangrove berdiri dengan baik ya. Beri jarak juga ya agar setelah besar nanti pohon tidak terlalu rapat sehingga akar pohon bisa tumbuh dengan leluasa. Warga di sini selalu antusias jika ada kegiatan menanam mangrove. Selain karena telah tahu banyak manfaatnya, hutan mangrove juga dapat menjadi sumber mata pencaharian. Selain buahnya, daun dari salah satu jenis pohon mangrove juga bisa dikonsumsi loh. Sekarang, nyak dan juga ibu-ibu di desa Mergasari ini mau ambil daun dari pohon mangrove jenis api-api. Yang mana bu? Yang ini? Daun diambil yang mudanya saja ya agar lebih mudah diolahnya nanti dan tidak pahit. Di desa Mergasari, warganya sudah biasa nih mengkonsumsi pucuk dan mangrove sebagai sayurannya. Wah, harus banyak dong nih ngambilnya. sepertinya di atas banyak daun yang biasa diambil nih. Bu, yang mana bu yang diambil bu? Ya, kenapa naik-naik? Dibawah kan banyak. Disini kan banyak, nggak usah naik-naik, maik. Aduh, kenapa nggak bilang bu? Sebentar bu. Aduh, malah kepleset lagi. Aduh bu, niatnya mau bantu, malah kena batunya. Wah, ternyata pohon mangrove ini bermanfaat banget ya. Selain menahan dari kikisian air laut, ternyata bisa dibuat olahan masakan juga ya bu ya. Ini udah cukup bu? Udah. Yuk, kita masak yuk. Sekarang, saya bersama Ibu Fia dan Ibu Dewi akan memasak kurap ya bu ya. Dari daun mangrove jenis api-api. Tugas pertama, nyak merebus daun mangrove-nya. Ini agar getah dari daunnya hilang dan layu agak sedikit layu saat dibuat urap. Kalau bumbunya, urusan Ibu Dewi nih. Bahan untuk bumbunya hampir sama kok sama bumbu urap pada umumnya. Bawang merah, cabai, dan juga kencur yang cukup banyak. Daun jeruk jadi salah satu yang dihaluskan. Untuk kencur dan daun jeruknya biasanya membuat rasa urap menjadi hangat dan segar. Bu, ini udah bu. Walaupun telah direbus, harus dicuci kembali ya. Hingga tiga kali sambil diremas-remas agar getah yang ada di dalam daun benar-benar hilang tak tersisa. Tidak semua pucuk daun mangrove bisa diolah menjadi masakan ya. Kalau di sini, hanya daun mangrove jenis api-api saja. Ini udah bu. Udah, itu diperas. Tarut-tarut itu. Tarut sini. Nanti udangnya itu direbus. Oke. Setelah daun mangrove benar-benar aman dari getah, kini giliran udang yang direbus untuk bahan campuran urapnya. Bu, ini udah belum, Bu? Udah, angkat aja. Oke, Bu. Ini saatnya kita mengolah semua bahan untuk menjadi urap. Tumis bumbu yang telah dihaluskan hingga harum. Ini udah, Bu. Mau ditambah apa lagi, Bu? Belum matang. Oh, dimatangin dulu. Maaf ya, Bu. Ya, sudah nggak sabar nih. Setelah harum, masukkan parutan kelapa yang menjadi salah satu ciri khas dari urap. Setelah agak menguning, masukkan udang yang tadi telah direbus. Aduk kembali hingga merata. Terakhir, masukkan daun mangrove-nya. Wah, wanginya, masakannya sudah membuatnya lapar tak tertahan, kan? Hahaha. Terakhir, tambahkan salah satu makanan dengan nutrisi tinggi yang mudah untuk dicerna, yaitu kecambah. Agar urap semakin nikmat saat dinikmati nanti. Setelah tercampur rata dan kecambah terlihat layu, urap telah siap dinikmati. Urap dari daun mangrove jenis hati-hati udah jadi nih, Pak, Bu. Yuk, makan yuk. Rasa takutnya untuk memakan daun mangrove hilang sudah nih setelah merasakan urapnya. Rasanya enak banget. Ini pengalaman pertamanya makan daun mangrove. Awalnya saya sempat ragu nih sama rasa urap dari daun mangrove. Ternyata, teksturnya hampir sama dengan daun singkong. Tapi ini enak banget. Selain enak, daun mangrove juga banyak manfaatnya loh. Mulai dari melancarkan hate hingga mencegah penyakit ginjal. Hayu, siapa yang tertarik mencicipi olahan dari daun mangrove ini? Datang saja ya ke kampungnya di daerah Lampung Timur. Hey Ibu, mau cari apa Bu? Mau cari buah pidada, Buah pidada? Buat apa? Mau dibuat dodol. Buat dodol? Iya. Yang mana Bu? Udah hanya seperti ini tapi agak susah sih mas nyariknya. Oh yaudah, kita bantuan ya Bu ya. Boleh, boleh. Hayu, ada yang tahu buah pidada? Ini adalah buah dari salah satu jenis pohon mangrove. Buahnya mirip dengan jambu biji nih, tapi lebih bulat bentuknya. Buah pidada yang sudah matang biasa dimakan oleh binatang. Karena tidak semua orang tahu kalau pidada dapat dikonsumsi. bu, kayaknya saya manjat aja ya Bu ya. Banyak soalnya. Oh ya mas, yang di atas itu masih banyak mas. Kayaknya masih kurang ini. Oke. Siap Bu, nggak naik ya. Wah, dari atas lebih jelas nih buah pidadanya. Aduh Bu, hampir Bu. Waduh, ternyata kayunya banyak yang rapuh. Harus hati-hati nih. Ini kita coba ya Bu ya. Tidak bisa, bisa. Segini cukup Bu. Cukup. Bentar. Tapi agak asam Mas. Nggak apa-apa Bu, saya suka asam. Teksturnya kayak apel ya. Penasaran deh, kalau dibuat olahan kayak mana. Bu, ini udah cukup deh kayaknya Bu. Udah Mas, yuk. Oh, boleh. Sekarang saya bersama Ibu Dharma dan juga Mbaria. Kita bakal buat dodol khas dari Margasari, yaitu dodol dari buah pidada. Tugasnya yang pertama, mencairkan gula pasir hingga menjadi karamel. Sementaranya membuat karamel, Bu Dharma sibuk mengupas buah pidadanya yang diambil untuk membuat dodol hanya dagingnya saja ya. Karena bagian buah lainnya tidak bisa halus dan menyatu jika dimasak. Dodol dari buah pidada pidada memang salah satu masakan yang asli berasal dari daerah Margasari, Langkong Timur. Akhirnya gulanya mulai cair nih. Ternyata lumayan cukup pegal juga mencairkan gulanya ya. Bu, ini udah belum ya Bu ya? Boleh. Selesai juga nih kerjaannya masak gulanya. Bu, apa lagi Bu? Ini mau masak santannya. Santan. Tidak bantu ya Bu. Ini sih rasa si dodolnya memang manis. Pasti gurih juga karena menggunakan santan yang cukup kental. Oke. Dimasukin di sana Mas. Ini udah Bu. Iya. Mau dihukus. Oke Bu. Urusan memasak serahkan padanya. Aduk lagi. Memasak santan memang harus terus diaduk nih. Agar santan matang merata dan tidak pecah. Kalau sampai pecah, dodol bisa gagal dan cepat basi. Setelah santan mendidih, masukkan daging buah pidada yang sudah dibersihkan. Aduk kembali hingga buah pidada larut dengan santan. Aduk terus. Sementaranya memasak santan, Bu Dharma dan Baria sepertinya sibuk mencampurkan bahan lainnya seperti tape dan juga tepung ketan dan tepung beras. Bu itu ngapain Bu? Bu bikin adonan. Buat adonannya? Iya buat adonan. Oh. Dicampur di sini ya Bu ya? Iya, dicampur. Tambahkan vanili pada adonan agar lebih harum dan nikmat dodolnya nanti. Serta air agar semua bahan tercampur merata. Masukin gulanya. Oh ini udah? Iya, udah. Udah keluar minyak. Ini gulanya dimasukin. Oke Bu. Setelah itu masukkan adonan yang tadi dibuat oleh Bu Dharma. Aduk kembali hingga adonan dodol benar-benar tercampur rata dan mengental. Wah, ini nih yang membuat proses membuat dodol memakan waktu yang cukup lama. Aduknya bukan sembarang aduk nih. harus benar-benar merata agar adonan dodol tidak gosong dan matang sempurna. Terakhir, masukkan wijen ke dalam adonan dodol. Ayo Bu, kita aduk terus ya Bu. Gimana Bu aduknya Bu? Harus sampai bawah biar nggak gosong. Sampai bawah. Oke. Wah, sepertinya sudah hampir jadi nih. Minyak dari adonan dodolnya sudah mulai keluar nih. warna dari dodolnya juga mulai terlihat. Ini dodol yang bagus tuh kalau minyaknya keluar kayak gini. Wah, makin nggak sabar nih mau icip-icip dodol buah pidadanya nih. Bu, ini udah jadi Bu. Ini minyaknya udah keluar, warnanya udah cantik, udah matang ini, siap diangkat. Oke. Akhirnya, dodol selesai juga nih. Dan siap untuk dinipati. Nah, dodol dari buah pidada udah jadi nih. Makanan khas dari Desa Margasari. Bu, boleh coba nih yuk Bu. Boleh. Wah, nggak nyangka. Ternyata rasanya enak banget. Rasa buah pidada bercampur dengan manis gula dan gurihnya santan. Pokoknya bangi teman. Jadi rasanya nih nggak kayak dodol pada umumnya Bu ya. Rasanya lebih asam tapi enak karena memang berasal dari buah pidada itu. Selain enak dan beda, buah pidada juga kaya akan vitamin C dan karbohidratnya nih. Jadi, pas banget nih buat dikonsumsi. Dodol pidada juga menjadi makanan wajib nih di acara resmi dan besar. Seperti hajatan dan lebaran di Desa Margasari. Bahkan, tidak sedikit orang dari luar Lampung membawa dodol buah pidada sebagai oleh-oleh khas daerah Lampung Timur. Selain dodol, Desa Margasari juga punya banyak olahan teh yang terbuat dari tumbuhan yang hidup di hutan mangrove. Nama tumbuhannya jeruji. manfaatnya banyak banget loh buat tubuh dari mulai obat batuk hingga obat hepatitis dan obat anti-kanker. Salah satu yang menarik dari Desa Margasari adalah teh dari jeruju nih. Daun jeruju ya, Bu ya? Ya, teman. Salah satu teh mangrove. Nah, jadi kasian ini banyak banget. Salah satunya antioksidan untuk kesehatan tubuh. Nah, jadi gini nih contoh dari daun jeruju. hampir gak percaya kan tumbuhan seperti ini memiliki hasil yang sangat baik.